Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sudah tiba kembali di Indonesia Dengan perasaan yang penuh Haru bahagia Kesana itu bukannya mengobati rindu Malah semakin menambah rindu Ada suami, ada teteh Kemarin kakaknya Danu Ada sahabat-sahabat Allah masih nikmatnya itu Tahun ini adalah bisa umroh dengan Adik kakak Dan juga sama sahabat-sahabat Partner Kita masih dikasih kuat, masih dikasih sehat Dikasih nikmat juga Bisa menikmati ibadah umroh Bareng saudara dan juga suami Insyaallah Allah Akbar Udah Udah gak bisa lagi Kayak ngungkapin dengan kata-kata Keajaiban Allah Tahun kemarin Dikasih rindu Allah untuk mencium hajar aswat Dan tahun ini Dikasih kesempatan lagi untuk cium hajar aswat Sama adik Ya Allah Karena Kita ngeliat sendiri gitu Perjuangan orang-orang yang mencium hajar aswat Oh Masya Allah Dengan waktu yang sangat singkat Karena Janet juga ngeliat kanan-kiri Ingin mencium gitu Kalau kita lama-lama disana kayak Seolah Kita harus ngasih juga kesempatan buat yang lain Cukup dalam hati Allah Ini adalah kebesaranmu Ya Allah Kadang Janet tuh kayak ngerasa lemah gitu Di balik kelemahan Janet tuh ada kekuatan Allah Di balik ketidakpercayaan Janet tuh ada keoptimisan Ada keyakinan Allah gitu Di dalam ketakutannya tuh ada keberanian yang Allah kasih Jadi itu Itu poinnya ya Allah Allah wakman ini tuh bener-bener kebesaran Allah Minta dihapuskan dosa-dosa Karena kesempatan untuk bisa di depan hajar aswat itu yang Bener-bener momen yang Nyampe di depan gitu Dan beberapa kali kan Ketarik lagi ke belakang gitu Terus sudah nyampe di depan Gitu Gak ada lagi yang kepikiran Cuma itu Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Dan yang dicuk tiga kali Kemudian yang minta diampuni Kemudian Dalam hati Janet tuh bener-bener itu Kebesaran Allah Alhamdulillah dibekelin juga gitu Dibekelinnya tuh Bisa Dua kali ke raudah Masya Allah Masya Allah itu udah gak ngerti sih Biasanya harus masuk pakai tasreh kan Gak tau kenapa tadi hari Kita sebelum ke Jakarta Sebelum pulang ke sini Dikasih kenikmatan Untuk bisa menikmati raudah yang kedua kali Masya Allah Gak tau kan gak ya Banyak keajaiban Ketika kita melihat Kaabah aja Tiba-tiba hati kayak Nyus gitu Langsung Tiba-tiba nangis Yang gak ketahan Karena kita disana itu gak bisa Nangis gitu Ngeliat Satu kasih sayang Allah Berupa kita kenikmatan Untuk bisa berjamaah aja Kita berjuang banget nih Dapet syap Dapet syap Untuk sholat Bojang aja itu udah nikmat banget Buat kita Selain di Mekah Kita menghabiskan waktu Selama 4 hari itu gak Waktu kayak cepet banget gitu Waktu kayak cepet banget Sampai akhirnya kita ke Madinah Ya Allah di Madinah Kita cuma 3 hari Ini kita benar-benar manfaatin waktu ya Di Madinah benar-benar menikmati Banyak amalan di Masjid Namawi Kita sangat menikmati Sekali sama sekali Aku gak pegang HP Jadi kayaknya setiap waktu tuh Sangat-sangat bermanfaat Semua orang disana tuh Berlomba-lomba Setiap mau azan Satu jam sebelum tuh Udah pada menuju Masjidul Haram Untuk melaksanakan Sholat berjamaah Dengan Banyak Apa ya Kegiatan-kegiatan Untuk ngumpulin pahala Jatuh Quran, zikir Mengagumkan kebesaran Allah Wah Kita kalo jadi-jadi termotivasi Kayak Wah Aku gak Orang lain bisa Kenapa aku gak Ini baru pulang aja Udah masih disana tadi Di Madinah Nah ini hari terakhir gitu Tapi kan kita sudah ada jadwal Dengan travel kan Harus hari ini pulang Kalo bisa extend-extend sih Kita pengen ngerasain Kuasa disana Itu seperti apa Apa ya itu tadi Semoga kerinduan ini tuh Apa ya Tidak cukup untuk datang sekali Tapi malah Seperti pertama Keren luannya Keren luannya Keren luannya